Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, bagaimana kabar anda hari ini? Anda kembali menyaksikan UMA News bersama saya, Nazira Anindi. Berita pertama kami awali dengan Fakultas Ekonomi Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah mengadakan kegiatan Ekonomi Fiesta. Kegiatan ini menjadi upaya Fakultas Ekonomi untuk mempromosikan UMN Al-Wasliyah. Ekonomi Fiesta adalah sebuah rangkaian kegiatan yang diadakan oleh Fakultas Ekonomi Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah yang terdiri dari perlombaan, webinar, knowledge sharing antara mahasiswa, dosen, dan seluruh masyarakat yang ada di Kota Medan. Kegiatan ini juga sebagai upaya Fakultas Ekonomi untuk mempromosikan Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah ke seluruh penjuru Indonesia dengan memanfaatkan media sosial, teknologi informasi, dan juga internet. Untuk perlombaannya antara lain, Olimpiade Akuntansi, Business Plan Competition, Karya Tulis Ilmiah, Vlog Competition, Fotografi Kontes, dan TikTok Competition. Laporan Panitia sudah sangat banyak yang mendaftar di beberapa perlombaan, dan juga untuk upaya promosinya ini, upaya pengenalan lomba-lombanya ini, kami sudah melakukan di seluruh SMA yang ada di Kota Medan, dan juga di luar Kota Medan di Provinsi Sumatera Utara, seperti dari Serdang, Serdang Bedagai, Binjai, dan juga di seluruh perguruan tinggi negeri dan swasta yang ada di Kota Medan. Jadi supaya brand awareness UMN Al-Wasliyah ini semakin dikenal oleh masyarakat. Puncak acara ekonomi fiesta akan digelar pada 31 Maret 2021 dengan mengundang tiga orang narasumber yang akan memberikan materi mengenai entrepreneurship. Dan kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh masyarakat melalui media Zoom meeting. Fakultas Ekonomi Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah memiliki dua program studi yang telah terakuritasi B oleh BANPT, yaitu program studi akuntansi dan program studi manajemen. Dengan didukung oleh dosen, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana yang unggul, menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berjiwa islami. Mari bergabung bersama Fakultas Ekonomi Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah, unggul, berkualitas, islami. Nah, jadi tunggu apa lagi? Ayo segera daftarkan dirimu di Ekonomi Fiesta 2021. Dari UMN Al-Wasliyah, Nazira Anindi, UMN Channel, mengabarkan. Rektor Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah mengadakan rapat pengarahan kepada seluruh sivitas akademika UMN Al-Wasliyah untuk mematuhi protokol kesehatan. Selain itu, rapat juga membahas upaya peningkatan kinerja bagi seluruh sivitas akademika UMN Al-Wasliyah. Rektor UMN Al-Wasliyah, Bapak Dr. K.R.T. Hardi Mulyono Kasur Bakti memberikan himbawan kepada seluruh sivitas akademika di Aula Okausman Kampus Abdurrahma Syihab UMN Al-Wasliyah. Rektor menghimbaukan tentang menjaga protokol kesehatan dan lingkungan kerja agar terhindar dari Covid-19. Kedua, Rektor menghimbau untuk meningkatkan pelayanan, sarana dan prasarana, terutama sosial media, demi meningkatkan kualitas dan eksistensi UMN Al-Wasliyah. Dan yang terakhir, Rektor menghimbau agar para pegawai memberikan kritik dan sarannya. Ya, hari ini kami sengaja di hari Senin ini mengundang seluruh fungsionaris dan pegawai untuk kembali menyatukan visi dan mengingatkan kembali apa yang menjadi tupoksi masing-masing, sehingga apa yang menjadi target-target dari pencapaian yang dilakukan oleh UMN Al-Wasliyah bisa segera terwujud. Tentu penyamaan visi dan kembali memberikan dorongan sama kepada pegawai ini sangat penting, karena semua apa yang dilakukan ini tentu hasilnya, outputnya harus lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Jadi, sebenarnya pertemuan hari ini tidak pertemuan yang jarang dilakukan, justru selalu dilakukan run waktu dua bulan atau tiga bulan sekali dalam rangka memberikan dorongan semangat kepada para fungsionaris. Semua itu tentu dilakukan bagaimana agar perbuatan tinggi yang kita kelola hari ini bisa dari waktu ke waktu semakin baik, semakin bisa menghasilkan generasi muda yang cerdas dan berkarakter saya kira itu. tujuan akhirnya. Terima kasih. Dari UMN Al-Wasliyah, Breganes dan Ritki Kusuma, UMN News mengabarkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.